Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke langsung saja kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 7 dalam keadaan tidak ada layanan ya Tidak ada jaringan Kita masuk ke pengaturan Tahap pertama untuk pengajakan tidak ada sinyal atau tidak ada jaringan yaitu masuk ke pengaturan Pastikan untuk versi pita basis dan email aman terlebih dahulu Maksudnya terisi ya seperti ini email tidak kosong versi pita basis aman Lalu lanjut ke kartu SIM dan jaringan seluler Pastikan juga untuk SIM cardnya masuk Dan kita masuk ke kartu pertama dulu Tipe jaringan prioritas bisa kita pilih ya Pastikan ada tanda panah untuk bisa memilih Dan disini untuk jaringan manual kita cari Coba kita cari pilih jaringan secara manual Tidak ditemukan teman-teman Kalau seperti ini kebanyakan larinya di bagian hardware Dan seringnya kalau chipsetnya Qualcomm Itu masuk di bagian ICWTR ya teman-teman Oke lanjut kita akan bongkar handphonenya Kita percepat untuk proses pembongkaran Ya disini karena tutup belakang lem ya Jadi teman-teman pastikan punya apa ini ya Untuk pencongkel tipis ini Untuk masuk ke selah-selahnya Bisa dibantu dengan blower atau pemanas lain Tapi kali ini saya tidak menggunakan itu Jadi tinggal kita Sedikit perlahan-perlahan ya Jangan sampai terlalu terburu-buru Karena ada flexible fingerprint Jadi hati-hati teman-teman Ini flexible fingerprintnya di belakang tutup ini Perlahan Masih tersegel keduanya Jadi dipastikan untuk pembongkaran belum pernah Dan kita akan coba untuk melepaskan ya Untuk mainboardnya atau mesin PCB dari Xiaomi Redmi 7 ini Oke fokus di bagian penguat akhir ya Berarti ini karena tadi di awal sudah kita cek Untuk pemilihan jaringan prioritas itu bisa kita pilih Untuk LTE, 3G dan 2G nya Dan bisa dipastikan saat pencarian jaringan manual Tidak kita temukan provider apapun ya teman-teman Jadi kita lari terlebih dahulu di bagian IC WTR ya Dan seringnya untuk seri-seri chipset Qualcomm ini Menggunakan WTR 2965 ya Jadi pastikan teman-teman banyak-banyak stok untuk IC WTR ini Saya akan coba untuk melepaskan kaleng ini Dan fokus di bagian IC WTR 2965 Bisa teman-teman gunakan tang potong bisa juga langsung di blower Tapi demi keamanan potong saja bagian yang tidak mengganggu saat pengangkatan IC WTR nya Seperti ini ya teman-teman Dan setelah terpotong untuk bagian pelindung besi itu Nanti kita bisa mengangkat IC WTR secara bebas ya Maksudnya tidak terganggu oleh pelindung besinya Dan kita siapkan IC WTR yang baru Untuk seri WTR 2965 ini Pastikan untuk titiknya tidak tertukar Jadi untuk peletakan IC yang baru nanti tidak terbalik ya Dan karena ini persegi jadi bisa jadi nanti kalau titiknya tertukar kan Nanti handphone malah short ya teman-teman Untuk IC WTR 2965 ini pengangkatan saya gunakan blower quick 850 digital Dengan panas di 310 derajat dan angin di kisaran 4 Setelah terangkat seperti ini baru bisa kita bersihkan ya Sisa-sisa timahnya Menggunakan bantuan blower dan solder Lalu bisa kita gunakan solder quick Seperti itu teman-teman Dengan angin di 4 juga Dan heater di 310 derajat saja Karena tekstur untuk PCBnya juga tipis ini jadi hati-hati Oke setelahnya lanjut kita pasang IC WTR baru atau IC WTR pengganti Dengan seri sama juga ya WTR 2965 Titik juga sama Untuk peletakan titiknya tidak boleh tertukar ya teman-teman Untuk setelan angin dan panas tidak saya ubah juga Masih di 310 derajat dan angin di 4 Seperti itu teman-teman Setelah terpasang baru nanti bisa kita bersihkan Dan siap kita coba ya Apakah dengan pemasangan IC WTR yang baru Handphone sudah bisa mendapatkan sinyal atau belum Lanjut kita akan coba bersihkan Ini pemasangan sudah Presisi ya Pastikan tidak ada masalah Bersihkan sisa-sisa flow Oke saya rasa sudah bersih untuk Pemasangan IC WTR ini Jadi siap kita coba untuk pemasangan kembali ya Untuk perakitan ulang kembali Sebelumnya kita cek dulu menggunakan multimeter analog di skala kali 1 Untuk memastikan handphone tidak short ya Kali 1 itu nanti pergerakan di salah satu jarum multinya Antara 5 sampai 10 ohm dan sebaliknya harus tidak ada pergerakan Jadi dipastikan handphone tidak short Dan lanjut setelah ini kita pasang antenanya Kita pasang antenanya lagi Kita sambungkan soket-soketnya Dan kita masukkan kartu SIM yang aktif Karena tadi di awal sudah bisa dipastikan untuk kedua kartu 3 ini Untuk pencarian jaringan manual tidak kita dapat ya teman-teman Oke lanjut kita hidupkan handphonenya Kita tunggu hingga sampai ke menu Oke lanjut kita masuk ke pengaturan ya Kita pastikan tadi di awal Tidak bisa kita cari untuk pencarian jaringan manual Tidak kita dapati providernya Kali ini kita akan coba cek untuk tipe jaringan prioritas Masih bisa kita pilih Kita akan coba pilih prioritas LTE Dan kita pilih untuk pencarian jaringan manual ya teman-teman Yang tadinya tidak bisa kita dapati apapun providernya Sekarang sudah muncul semuanya Tapi itu indikator sinyalnya belum muncul ya Indikator bar sinyal belum muncul Walaupun sudah dapat provider banyak Jangan panik teman-teman kita tunggu saja Ya mantap Kita pilih jaringan secara otomatis saja Masih R ya itu menandakan run ya Jadi belum ada data yang masuk Data masih aktif Seharusnya ini sudah ada E Ini add G Ya berarti 2G nya sudah masuk Kita tunggu hingga dapat jaringan 4G ya Ya benar 4G juga sudah masuk Berarti mantap ini WTR nya Satu kali pasang Kita akan lari ke bagian panggilan layanan operator ya 132 dari layanan operator kartu 3 Seharusnya terhubung dengan baik Durasi untuk panggilan juga sudah muncul Mantap Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk masalah tidak bisa mencari jaringan manual Dan di chipset Qualcomm itu seringnya memang IC ini ya IC WTR 2965 Handphone sekarang sudah berhasil hidup Dan ini penggantian IC yang lama Semoga tutorial kali ini bermanfaat Air kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like dan subscribe nya Wassalamualaikum Wr Wb